Oh jadi kesenian-kesenian yang dipinjam pakaikan itu tadi Tetap harus meminta izin Hingga sekarang tetap meminta izin kepada Raja Punggul Menghendakkan bunga Menghendakkan bunga Yang itu suntingan Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat budaya di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Bersama kami kembali Kabalai Podcastnya BPNB Sumatera Barat Pada kesempatan kali ini Kami masih berada di Benteng Malboro Kota Bengkulu Dan akan berbincang-bincang dengan pakar budaya Khususnya budaya Bengkulu dari suku Melayu Saya sudah bersama Cik Buyung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik Buyung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Cik Buyung Alhamdulillah lebih sehat dari kemarin Pasti sehat sekali Karena senyumnya sudah lebar Cik Buyung Daripada kemarin Cik Buyung pagi ini kita akan bercerita Tentang budaya masyarakat Melayu Yang ada di kota Bengkulu Karena Melayu adalah salah satu suku Yang tinggal di kota Bengkulu Nah Kalau ngomongin tentang budaya Mungkin tujuh hari tujuh malam gak akan cukup Tapi kita akan bercerita Dan akan berbincang-bincang Tentang budaya berkesenian Yang ada di masyarakat Bengkulu Cik Buyung bisa ceritain Yang dimiliki Masyarakat Melayu Bengkulu ini Terkait budaya seninya Apa saja Cik Buyung? Insya Allah Terima kasih Bu Tari sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ada pantun saya sedikit Ke Balai Podcast Di Benteng Malabro Postnya cantik Ibu Tari Sakir Shah Marilah di sana kita bersama-sama Mengangkat adat serta budaya Cakep Jadi cerita tentang Budaya Adat dan tradisi Kebetulan saya memang pelaku Pelaku seni tradisi Dan sekaligus Pelatih atau guru Di seni tradisi Melayu kota Jadi di kota Bengkulu ini Ada beberapa kesenian Yang mana kesenian ini memang Awalnya itu Dimiliki oleh raja-raja Pada zaman itu Pada zaman itu Jadi di Bengkulu ini Kita punya kesenian Permainan raja-raja Yang bisa dipinjamkan Kepada orang kebanyakan Kepada masyarakat Tapi dengan catatan Di dalam Di Melayu Ini namanya Pinjam pakai adat Pinjam pakai adat ini Artinya adat yang dipegang Oleh raja penghulu Dipinjamkan kepada Orang kebanyakan Yaitu salah satunya Yaitu tepuk tari Kesenian adat Yang ada di kota Bengkulu Nah pada saat Memainkan kesenian adat Bengkulu ini Ini tidak boleh dilakukan Tanpa seizin Daripada raja penghulu Oh jadi kesenian-kesenian Yang dipinjam Pakai kandit tadi Tetap harus meminta izin Hingga sekarang Tetap meminta izin Kepada raja penghulu Sampai sekarang Sampai sekarang ini Permainan itu Dianggap tabu dan sakral Artinya apabila Salah satu Ada Perhelatan besar Di rumah pengantin Atau bimbang Kalau bahasa penghulu Bimbang gedang Jadi penghulu ini Bu Belum dikatakan Pesta besar Kalau tidak Disertai dengan Kesenian adat Walaupun tujuh hari Tujuh malam Kita pakai organ tunggal Pakai band musik Dan segala macam Tapi tidak Mencertakan bimbang Itu apa namanya Kesenian adat Maka itu tidak Termasuk bimbang gedang Kesenian adatnya Apa biasanya yang Di Pertunjukkan Jadi di dalam Kesenian bimbang gedang Kenapa dikatakan Bimbang gedang Bimbang artinya pesta Gedang besar Artinya pesta besar Nah di dalam Kesenian itu Beberapa Ada beberapa tarian Pertama yaitu Tari rendai Kemudian Tari piring Tari sapu tangan Talibun Tari kain panjang Jadi ini Seperti Lima ini Pasti ada di dalam Bimbang gedang Iya Tari kecik Dan tari mabuk Ada tujuh berarti Ada tujuh tarian Ada tujuh tarian Ini Masuk ke dalam Prosesi bimbang gedang Dan ini Arus izin Dari rajo penghulu Siapa yang meminta izin itu Yang meminta izin Adalah itu dari Kalau di bongkulu Setelah melalui proses Nanti ada Ditunjuk sebagai Ketua kerja Dari Bimbang gedang itu Dari pihak keluarga Yang akan Yang punya hajat Yang punya hajat Itu ada namanya Ketua kerja Nanti ketua kerja itu Berkoordinasi Di dalam prosesi Ini ritual Ritual namanya Ritual Pekat rajo penghulu Artinya Pekat rajo penghulu Musawarah Antara Masyarakat dengan Ketua adat Rajo penghulu Nah rajo penghulu ini Terdiri dari beberapa elemen Bu Satuannya namanya Rajo penghulu Nah di dalam Rajo penghulu itu Ada Ketua adat Ada penghulu sarak Ada cerdik cindikyo Nah Jadi Benghulu ini mempunyai Barangkali sama Dengan filsafah Minang Kami benghulu Tapi mungkin makna Dan arti agak-agak berbeda Adat bersendih sarak Sarak bersendihkan Kitabullah Itu benghulu Nah Dalam tatanan itu Ada tiga elemen Yaitu Adat Sarak Dan pemerintah Nah apabila Salah satu Dari elemen ini Terpecah Maka Satu Suatu negeri Akan tidak bisa berdiri Iya Tanpa ketiga ini Negeri akan bubar Kalau ketiga ini Akan bubar Salah satu dari ketiga ini Kalau ini Artinya akan pincah Tiga pilar ini Yang harus ada Dalam budaya Maka di dalam Filosofi benghulu itu Itu yang disebut Adat bersendih Sarak-sarak bersendihkan Kitabullah itu Jadi ada tiga elemen Nah Izin itu diminta Kepada orang tiga ini Pada waktu Prosesi sidang adat Namanya sidang adat Pekat wajah penghulu Maka disana akan dipimpin Oleh ketubuh adat Untuk dapat meminjam Adat-peradat bimbang Yang ada di Melayu kota benghulu Jadi ada prosesi Minta izin Izin Jadi izin itu Biasanya kalau di benghulu Kalau sekarang kan Jadi adat itu kan Harus lentur Jadi kalau kita berperhubungan Kepada nenek moyang Kita pada zaman itu Tentu Ini adat Tidak bisa berkembang Di kota benghulu Benar Nah tentu Saya selaku anak muda Mempunyai pemikiran Bahwa adat ini Tidak boleh kaku Adat Karena adat lebih Kalah kepada syariat Iya Artinya apabila adat itu Sudah tidak diakui oleh Masyarakat adat itu sendiri Maka adat bisa dihilangkan Dengan sendirinya Jadi kalau boleh disimpulkan Cik Buyung Berarti dulu itu Bimbang gedang itu Hanya dilaksanakan oleh Raja Penghulu Raja Penghulu saja Iya Masyarakat awam Tidak boleh Membuat pesta Seperti Raja Penghulu Jadi Adat Atau tradisi Kesenian penghulu ini Sudah ada Sejak zaman Kolonial Belanda Sudah ada itu Cuman pada masa itu Ada keterbatasan Iya Masih terbatas Ya Keterbatasan Nah yang bisa melaksanakan itu Hanya keturunan dari Raja-Raja Pada waktu itu Nah kemudian Setelah seiring Perjalanan waktu Mungkin melalui Musawarah Daripada Raja-Raja Dipinjamkanlah Kepada orang kebanyakan Jadi Benghulu ini dulu Pada masa itu Hiburan atau Kesenian itu Hanya berdendang Hanya berdendang Tepuk tari Kesenian adat itu Nah kemudian Diring oleh Musik-musik gaman Iya Jadi musik-musik lain Kesenian-kesenian lain itu Belum ada Belum ada Karena itu masih milik Dari Raja Penghulu Terus dipinjamkan Nanti dikembalikan itu Dikembalikan setelah Diselesai dipakai Oh jadi ada prosesi Mengembalikan juga Ada prosesi Ada prosesi Nanti dikembalikan dengan Sejambar nasi kuning Nasi kuning Yang ada ayamnya Di atas punjung namanya itu Nah terus melalui prosesi Tetap kembali kepada Raja Penghulu tadi Nah di Benghulu punya Dua kesenian Pertama keseniannya Dipegang oleh Raja Penghulu Yang kedua Keseniannya Dipegang oleh Penghulu Sara Ada yang dipegang oleh Penghulu Sara Apa itu Keseniannya Dipegang oleh Raja Penghulu Yaitu Kesenian Dendang Tepuk tari kesenian Yang dipegang oleh Penghulu Sara Itu adalah Sarapal Anam Tenjor Atau membong rambut cemar Khatam Al-Quran Banyak lagi yang lain-lainnya kan Nah ini dipegang oleh Penghulu Sara Jadi dari Dari Raja-Raja Diturunkan kepada Raja Penghulu Kemudian di Raja Penghulu Dibagi Dibagi lagi Ini wilayah Raja Penghulu Ini wilayah Penghulu Sara Nah cuma Identik di Penghulu ini Dalam rangka Mempersiapkan Bimbang Gedang Itu biasanya kedua Dua-dua Raja Penghulu dan Penghulu Sara Ini Keseniannya dipakai semua Ya Dia pakai semua Bayi itu Sarapal Anam Maupun Tarian Tarian berdendang tadi Banyak beberapa macam Di dalam itu Ada pantun-pantun Nanti Kan tadi Cik Buying bilang Pelaku nih Jadi Sahabat budaya Di seluruh Nusantara kan Pengen lihat nih Berdendang yang Kayak apa sih Cik Buying? Jadi berdendang itu Ada semacam Lagu Dendangan Nah cuma Dia diiringi dengan musik Ada musiknya Semacam biola Kemudian dengan Gendang rebana Nah tapi Kalau talibun Dia tidak diiringi Dengan musik Cuman medianya Hanya gendang rebana Contoh talibun itu Tapi sama menyanyi juga Menyanyi tetap menyanyi Contohnya seperti ini Jadi di dalam talibun itu Kalau aslinya Daripada talibun itu Dia adalah kata kias Tamsil ibarat Itu yang dimasukkan Cuman karena Sering perkembangan waktu Zaman Karena keinginan kita Untuk mengajak Anak-anak milenial Supaya mencintai tradisi Maka disitu Kami sepakat untuk Talibun ini Tidak cuma sekedar Kata kias Tidak cuma sekedar Tamsil ibarat Jadi boleh Anak-anak muda Silahkan dengan Berpantun Cuman pantunnya Seperti pantun-pantun adat Ini saya contohkan Salah satu Bunyi talibun itu Seperti ini Bu Nanti Ada guru pelatih Di dalam majelis dendang itu Dia teriak Tanda talibun dimulai Contohnya gini Nanti Saya pada waktu itu Karena saya memang Anak agak-agak Badung Saya duluan Mau ambil Kesempatan Bu Saya terus Saya langsung jawab Ya Tuhan Burung bernama Tanah-tanah Pisau kaut Tubau luka Baras Pantun belanak Tu ikan Di danau Cintola Laut Zabirula Laut Benamu Zabirula Karang Benamu Tuni Launali Menggilo ikan Niantu Di dalam luka Menghendakkan Bungu Aduhai Menghendakkan Bungu Niantu Suntingan Nabi Nah disitu Keren suara Jik Buyum Keren suara Jik Buyum Sama Sama-sama Bu tari Cuma kalah tinggi aja Jadi Pada saat kita Melakukan Itu talibun Itu talibun Dasar talibun Jadi biasanya Sair-sairnya itu Isinya apa Kias-kias Untuk menyampaikan Pesan apa Benar Jadi di dalam Kiasan talibun itu Itu seperti Sindiran Sindiran Kepada Jadi kami Bengkulu ini Melayu khususnya Itu pada saat Melaksanakan Prosesi Bimbang Gedang Itu orang Kadang-kadang Identik pada Zaman nenek Moyang kami Itu mengadu Ilmu Kanuragan Jadi Nasihat-nasihatlah Jangan kayak gitu Jadi Pada waktu saya Pada waktu itu kan Karena saya ini Anak-anak Kalbadung Saya ini Cari tantangan Jadi saya suka Dengan tantangan Ilmu Kanuragan Dan segala macam Itu apapun bentuknya Saya senang itu Makanya saya di awal Saya pancing dengan Talibun yang seperti tadi Nah Makna dari Talibun yang Saya sampaikan tadi Bahwa kamu Tidak akan mungkin Seperti saya Saya lebih hebat Dari kamu Dan ilmu saya Tidak mungkin Kamu dapatkan Karena Enggak mungkin Bunga suntingan Nabi Bisa kita miliki Kita enggak hidup Di zaman Nabi Itu makna Dari talibun itu tadi Jadi Nanti Oleh yang berani Yang berani Menantang saya itu tadi Untuk bertalibun Dengan ucapan-ucapan Kalimat itu Dia akan membalas Dengan pantung Yang lebih pedas lagi Yang lebih Kasar dari itu Jadi Jadi talibun itu Misalnya Cik Buyung Lagi main talibun Berarti ada orang Yang dari luar Yang boleh Membalas pantungnya Yang di dalam majlis Oh tetap di dalam majlis Dia ada penghujung namanya Penghujung Seperti Panggung Panjang itu bisa Satu dua Bahkan tiga Satu Isinya bisa ratusan orang Nah itu isinya Siapa aja Memang pemain talibun Atau Enggak Jadi di dalam majlis itu Ada namanya Majlis Raju Penghulu Ada majlis nenek mama Terus ada Anak dendang Nah Pada saat melakukan Prosesi talibun Ini untuk Seluruh majlis yang hadir Di situ Baik majlis nenek mama Majlis Raju Penghulu Maupun majlis anak dendang Nah jadi disitu Diperlihatkan Kepiawaian dan kepintaran Kita di dalam Berdialog secara Kiasan Kias tadi Jadi ini menguji Sebetulnya Tapi disamping Biasanya itu Bu pada zaman itu Itu banyak Perempuan-perempuan Yang keluar Kan orang Bengkulu ini Identik dengan Dipingin itu Jadi anak-anak gadis Pada zaman itu Dia gak boleh keluar rumah Tanpa seizin orang tuanya Nah pada saat Prosesi Bimbang gedang Atau Pada saat prosesi Tarian itu tadi Anak-anak gadis itu Keluar Dia melihat dari jendela Tapi wajahnya Melihat itu Kita udah ada pilihan zaman itu Karena kita masih Ini kan masih muda-mudi kan Iya Oh ini Nah jadi Disitu Timbul apa namanya Pengen menunjukkan Aku ini siapa Oh dikenalkan skill kita Ini saya Biar cewek-cewek itu pada Biar ada perhatian Nah betul Biasanya anak-anak dendang talibun itu Berarti bibit unggul dong Cik Buyung Untuk dijadikan menatu Enggak Jadi dia di Semua anak-anak dendang itu Dikasih pelajaran itu Nah tinggal tergantung Siapa yang berani Siapa yang PY Dan siapa yang nakal Nah Dia kan ada tiga versi itu Ada dia PY Tapi tidak nakal Ada yang berani Tapi Dia apa namanya itu Kurang Apa namanya itu Kurang ada ketertarikan Di masyarakat Ada kok orang yang memang Gak suka anak-anak Cewek-ceweknya Gak ada Sempati Sama-sama Nah tapi karena Kepintaran dia Dalam bertalibun Di dalam menyampaikan Kiasan-kiasan itu tadi Akhirnya orang-orang zaman dulu itu Dia tertarik Dia nanya tuh Anak siapa itu Dia nanya gitu Iya jadi Anak-anak Anak dendang talibun itu kan Pasti Kalau zaman dulu nih Orang pengen nyari menantu itu Kalau misalnya dia Piawai di dalam Waktu jadi anak dendang itu Pasti Pilihan gak Cik Bu Yung Biasanya kayak gitu Jadi di Bengkulu ini gini Ibu Jadi di dalam prosesi Baik adat Maupun kesenian itu Berawal dari kesenian itu nanti Itu Langsung masuk Kerana adat Jadi ada Ada istilah kami Bengkulu itu Menendai Menendai itu artinya Memperhatikan salah seorang Dari kedua belah pihak Cewek maupun Si cowok Jadi istilah menendai itu Biasanya di Bengkulu Pada saat ada Perayaan bimbang gedang itu Persiapan tuh Bu Jadi persiapan bimbang gedang itu Sebelum pelaksanaan acara H Itu ada kegiatan masak-masak Cuci-cuci piring dan segala macam Nah disitu dia Ajang untuk memilih calon menantu Jadi disitulah kita memperlihatkan Walaupun bahkan mungkin Bohong Orang yang pemalas Bisa jadi rajin Perasaan itu Karena ada perhatian dari cewek-cewek tadi Iya Nah Tadi kan talibun sudah Terus kemudian Apalagi keseniannya Serafal Anam Serafal Anam Terus kemudian Serafal Anam dengan Talibun itu ya Yang diperhelatkan Tapi kan ada tari piring Segala macam Nah ya Jadi Itu masuk di dalam Bimbang gedang Kalau tari piring Di dalam berdendang Ada tari piring Tari sapu tangan Ada tari kain Itu biasanya Dipertunjukan itu Pada dalam satu hari Atau Selama pesta itu Berapa hari Kesenian yang dipinjamkan Oleh Raja Penghulu Ke masyarakat tuh Satu malam Oh di dalam satu malam itu Ketujuh kesenian itu Dipertontonkan Dipertontonkan Mulai dari Pencak silat rendai Nanti dibawa Terus naik ke atas Nanti Dilanjutkan dengan Tari sapu tangan Tari piring Tari kain panjang Tari kecil Tari mabuk Itu nanti ada istilah Memutus tari Nah memutus tari ini nanti Bukan ibu tari Bukan memutus tari Nanti dilanjutkan dengan Itu Pengantin laki-laki Karena itu dianggap Pesta raja-raja Rajo yang dirajukan Maka di dalam majlis Tidak ada perempuan Khusus laki-laki Jadi perempuan hanya menonton Tapi Seluruh tarian Tarian tradisi itu Dia berangkat dari Beladiri Seperti di awal Ya dasarnya itu dari situ Seperti di awal Saya sampaikan Pada waktu kami Setelah selesai mengaji Nanti ada tambahan Tambahan pelajaran Itu belajar Seni beladiri Nah seni beladiri ini Kemudian dikembangkan Menjadi seni tradisi Nah Cik Buyung Kan tadi Kalau di Bimbang Gedang Memang ada Peminjaman Istilahnya Hiburan milik Raja Penghulu Untuk dipertontonkan Di masyarakat umum Dan dilaksanakan oleh Masyarakat umum Nah sekarang Dari ketujuh kesenian itu Ya kan Apakah pernah di Luar Bimbang Gedang Dipertontonkan Misalnya ada Perlombaan Tari ini Tari itu Dan segala macam Sudah sampai Karena itu Tidak pengembangan Dari tarian Atau tradisi Hiburan yang dimiliki Oleh Raja Penghulu Jadi semenjak saya Sudah mengenal adat Sudah mengenal tradisi Itu Termasuk Kawan-kawan yang lain Kami mempunyai Pemikiran seperti ini Bu Kalau tradisi ini Hanya dipakai Atau dipinjamkan Dipertontonkan Pada saat Bimbang Gedang Tentu Tradisi Tidak akan berkembang Dan tidak akan Banyak dikenal oleh Masyarakat luar Benar Nah kemudian Pada waktu itu Saya sempat Rapat Di Adat Di masyarakat Adat Karena saya salah satu Anak muda Pada waktu itu Enerjik Kalau sekarang mungkin Agak kurang Saya mempunyai Keinginan Yang kuat Jadi Supaya tradisi ini Dikenal oleh orang luar Tradisi ini Bisa dipertontonkan Oleh orang banyak Tanpa Harus meminjam Kepada Raju Pengulu Nah pada waktu itu Sesuai apa yang saya Sampaikan tadi Karena kalau tradisi Adat yang sifatnya Sakral dan tabu Tidak bisa dipinjamkan Kepada orang banyak Atau tidak bisa Dipertontonkan Kepada orang lain Tentu ini akan mati Budaya benggur seiring Dengan masuknya Budaya luar Nah pada waktu itu Mereka menyampaikan Seperti ini Silahkan Lakukan itu Tapi dengan catatan Hal-hal yang memang Sifatnya sensitif Dan yang dianggap Sakral dan tabu Untuk dapat Dikoordinasikan Nah kemudian oleh saya Karena saya memang Saya kembali ke Tadi saya suka tantangan Saya coba Saya coba buat Dimasyarakat Bahkan kemarin Saya masuk di Festival nasional Festival payung Itu dendang tradisi Itu saya bawa Untuk pegelaran Waktu itu Setelah saya pulang Ke Bengkulu Mereka tidak komplain Mereka tidak komplain Artinya begini Oh berarti Cik Bu Yung ini Memperkenalkan Budaya kita Tradisi kita Ke luar Bahkan mancanegara Yang saya bawa Waktu itu Jadi setelah saya pulang Saya sampaikan Karena saya berpikir Seperti ini Bu Kalau tradisi ini Tidak boleh Ditontonkan oleh orang banyak Dan memang harus Tabu Dan tidak boleh digelar Saya kembalinya Kepada syariat Karena saya kembali Kepada syariat Karena syariat Itu buatan Tuhan Tuhan punya Adat dan tradisi Ini dibuat oleh manusia Oleh masyarakat Selagi adat ini Masih diakui oleh masyarakat Maka adat akan eksis Tetapi kalau masyarakat Sudah tidak mengakui Adat, tradisi Dan tatanan kehidupan Masyarakat adat Maka adat akan hilang Saya berprinsip seperti itu Nah Tapi memang Itu perlu pengorbanan Memang perlu pengorbanan Saya bukan jagoan Di Bunggulu ini Artinya masih banyak Pakar-pakar tradisi Pada waktu itu Yang memang paham Tentang itu Yang memang masih Memegang Aturan-aturan itu Berarti sekarang Dari ketujuh Kesenian Yang dipinjam Pakaikan oleh Raja Bunggulu tadi Apakah semuanya Boleh dipakai oleh Sanggar-sanggar itu Untuk di Di eksplor Nah itu gimana sih Bu Yong Jadi Dari tujuh tradisi Yang ada itu Tarian-tarian Dalam kesenian itu Ada beberapa Tarian yang sakral Tapi oleh Anak-anak Apa aja Tarian yang sakral itu Tari rendai Tari Kain panjang Tari keci Tari mabuk Nah kemudian Apalagi satu Yang boleh Yang boleh Dipermainkan itu Cuma tari Sapu tangan Dengan tari piring Itu yang boleh oleh Masyarakat umum Di eksplor Kemudian dikembangkan Untuk menjadi Tari-tari kreasi Tapi Sekarang Sudah enggak lagi Karena saya mikirnya Begini Dalam pemikiran saya Selaku pelaku seni Pelaku tradisi Kalau ini Tidak boleh dipinjamkan Oleh orang kebanyakan Oleh anak-anak Sanggar yang ada di Bengkulu Siapa yang bakal Melestarikan Ya saya sendiri Enggak mungkin sanggup Nah tentu Dengan itu Saya buatlah Semacam Bukan program Karena saya memang Bergerak di bidang Adat Saya ini kan Di badan musawara adat Sebagai koordinator Prosesi Upacara adat Termasuk kesenian tadi Nah Karena saya diberikan Tanggung jawab itu Maka saya mempunyai Wewenang Saya mempunyai Wewenang Selagi masih ada batas Yang tidak melanggar Daripada Etika-etika adat Iya Nah itu Saya sampaikan kepada Anak-anak sanggar Untuk mereka melakukan Tarian itu Tarian itu Tapi tidak di dalam Rana tradisi Artinya begini Pada saat mereka Melakukan Pekat Rajo Pengulu Untuk meminjam Adat-adat Pradat Bimbang ini Harus ikuti Alur yang sudah Dibentukan Nah tapi Di luar dari itu Silahkan anak-anak muda Mau berkreasi Membuat misalnya Tari sapu tangan Dibuat seperti ini Tari piring Dibuat seperti ini Jadi boleh mengambil Unsur-unsur Dari tujuh kesenian tadi Untuk mengembangkan Kesenian Melayu Bengkulu Bahkan Saya sendiri Baru-baru ini Membuat film Film yang mengangkat Adat Tradisi dan budaya Nah sebenarnya Kalau kita berpedoman Kepada kesakralan Dan ketabuan ini Kan seharusnya Melalui pekat Rajo Pengulu Terus kapan Budaya atau adat Melayu kota ini Mau dikenal orang Nah salah satunya Saya punya pemikiran Oh ini harus dimasukkan Ini Kemarin saya bikin film Itu mengangkat Ada tradisi dan budaya Itu Nah cuma Ada satu Yang Sekarang ini Bahkan mungkin sudah Dipestivalkan di Bengkulu Itu Yang Sariad Artinya Sarafal Anam Berarti Sarafal Anam sudah Berarti Kalau kayak gitu kan Tidak perlu meminta izin Ke Rajo Penghulu lagi Untuk membuat festival Atau Anak-anak Di sanggar itu Latihan untuk Lomba Sarafal Anam Tidak perlu Karena sifatnya kreasi Kalau mereka Masukkan ke dalam Tradisi Maka mereka wajib Untuk meminta izin Kepada Rajo Penghulu Berarti Kalau tujuh kesenian tadi Menjadi bagian Dari Bimbang Gedang Itu harus Minta izin Rajo Penghulu Harus Tapi kalau itu menjadi bagian Dari festival Silahkan dikembangkan Boleh silahkan Tapi Namanya kita kan Punya ini Punya Tata Cara Etika Terus kan Karena begini Orang-orang tradisi Di Bungkulu ini Agak-agak sensitif Dengan permainan Yang mereka miliki Nah tentu kita Akan ada Etika Atau santun Kepada mereka Untuk minta izin Saya suka itu Mencekal Orang yang tidak Melakukan izin Kepada Rajo Penghulu Setempat Mereka memainkan Permainan tradisi Yang sakral itu Saya lah orang yang suka Mencekal itu Saya kembalinya Kepada tradisi Maksud saya begini Ini sebagai edukasi Kepada anak-anak sanggap Kepada penggiat-penggiat Seni budaya Di Bungkulu Mereka pertama Harus tahu Dengan tatanan Sopan santun Itu Jadi jangan Semau mereka Mereka buat-buat Tidak ada urusan Sama Cik Buyung Tidak ada urusan Sama Rajo Penghulu Tapi gitu Maksud kami Apapun kreasi Yang mereka Lakukan Itu kan tetap Harus Harus ada Ada kompromi Ataupun Jadi jangan sampai Merusak tatanan Itu tadi Itu maksudnya Untuk menjaga Kesakralan Sebetulnya Jadi sahabat budaya Di seluruh nusantara Bahwa Permintaan izin Bukan berarti Harus meminta izin Dalam arti Seperti Minta izin Sesuai dengan peraturan Tetapi pada prinsipnya Rajo Penghulu itu Menjaga Agar kesakralan Maupun Pakem dari Tarian-tarian Yang sifatnya Tradisi Tetap terjaga Sehingga Nurun ke Anak cucu kita Itu juga Tetap sesuai Dengan nilai-nilai Yang diwariskan oleh Nenek Moyang Tetapi Rajo Penghulu Juga tidak membatasi Untuk mengembangkan Kreasi mereka Mengambil unsur-unsur Dari tarian tradisi itu Untuk dikembangkan Menjadi tarian kreasi Begitu Cibuyung? Ya Itu saya Saya yang Cibuyung yang berjuang Untuk bisa dinikmati Oleh masyarakat luas Jadi pada prinsipnya Sahabat budaya Di seluruh nusantara Melestarikan tradisi itu Tidak harus Mengikuti semua Aturan Tetapi kita bisa Mengembangkan Atau mengkreasikan lagi Agar budaya kita ini Bisa dicintai Sesuai dengan Perkembangan zaman Kita gak boleh juga Memaksakan ke anak muda Dengan tradisi orang tua kita Cibuyung kan Jadi kan harus ada Kemasan-kemasan Yang bisa dinikmati Anak muda Tetapi tetap Diranah Yang seperti Cibuyung Sampaikan tadi Bahwa diranah Yang juga Tetap menjaga Tradisi dan tetak ramahnya Cibuyung Kira-kira pesan Kira-kira pesan Kepada anak muda Untuk tetap Menjaga tradisi Apa pesan Cibuyung Untuk generasi muda Khususnya masyarakat Melayu di Bengkulu Agar tradisi ini Tetap terjaga Pertama tentunya Kami Berharap Kepada seluruh Anak muda Mudi Bengkulu Dengan apa yang Saya sampaikan tadi Bahwa tradisi itu Jangan dianggap tabuh Tradisi boleh Dipertentukan kepada Orang banyak Nah Kami berharap Kepada anak muda Mudi Bengkulu Untuk dapat mencintai Tradisi sendiri Dengan tidak Mungkin Meninggalkan Budaya atau tradisi Luar yang kita Tahu Maksudnya Cintailah tradisi Kita Karena nilai-nilai Daripada tradisi Melayu kota Bengkulu Ini Banyak yang harus Kita gali Dan lebih bagus Dari bahkan Mungkin dari tradisi Tradisi lain Kenapa kita harus Pindah ke tradisi lain Sedangkan di tempat Kita sendiri Ada tradisi yang Lebih bagus Apabila itu nanti Kita koles Dan kita bagus Itu pesan saya Cibuyung Kira-kira apa Impian besar Cibuyung Terhadap tradisi Melayu Bengkulu Apa yang Pingin Cibuyung Capek Harapkan Terhadap Tradisi Melayu Bengkulu Saya berharap Di Bengkulu ini Ada 67 Kelurahan Pada saat ini Saya harapan Saya nanti Untuk Masyarakat Adat Yang ada di Kota Bengkulu Ini Mereka Bukan lagi Sebagai penonton Di dalam Kegiatan tradisi Adat dan budaya ini Saya berkeinginan Setiap Kelurahan itu Setiap Negeri itu Mereka adalah pelaku Betul Itu harapan saya Setuju Jadi dengan itu Saya Tapi tidak Dengan serta-merta Itu bisa terjadi Saya yang sekarang ini Berusaha dengan Kawan-kawan yang lain Seluruh Ketua Adat Ketua Bengkulu Ini berusaha Untuk Mesosialisasikan Itu Terima kasih Cik Buyung Sudah bergabung Bersama kami Saya setuju Sekali Dengan apa Impian Cik Buyung Bahwa Sebetulnya Kita Jangan jadi Penonton Budaya Di negeri sendiri Tetapi Kita menjadi Pelaku Budaya Di negeri sendiri Itulah salah satu Cara Untuk mencintai Budaya Kita Sahabat Budaya Di seluruh Nusantara Kabalai Podcastnya BPNB Sumbar Masih dari Benteng Malboro Kami Dengan Cik Buyung Berbincang-bincang Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan tadi Bisa bermanfaat Dalam rangka Mengembangkan Budaya Kita Sahabat Budaya Di seluruh Nusantara Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Sampai Sampai Hip Guru Bata cud Woo Terima kasih.